Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel, semoga kalian selalu sehat, sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1983 membuat sebuah gua di tengah-tengah kita. Terima kasih, Paman seperguruan. Thomas Kinn mengangkat bahu, dan tersenyum sambil mengatakan itu, wajahnya tampak tenang, sekalipun berhadapan dengan Paman Guru ke-9, dia juga tidak merasa takut sedikitpun. Orang-orang ini datang hanya untuk menyerangnya, jika Thomas Kinn mundur pada saat ini, maka dia tidak akan pernah mendapat tempat di Gunung Kunlun. Dia tidak bisa membuat orang tuanya malu, ayahnya dulu berada di Gunung Kunlun, dan Paman Guru leluhur berteman akrab dengannya, hal ini sudah cukup untuk memperlihatkan betapa hebatnya ayah pada saat itu di Gunung Kunlun. Dasar penggombal, jika aku tidak datang hari ini, maka kamu mungkin sudah tewas. Yena Ling memutar bola matanya karena Thomas Kinn, tetapi tampak begitu mesra di mata Eri Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sedang menungguku meracunimu? Yena Ling mengernyit, sambil menatap Eri Lin. Eri Lin tertegun, dan buru-buru pergi, pada saat ini dia benar-benar sangat salut pada Thomas Kinn, sang adik laki-laki seperguruan, bahkan Paman seperguruan pun mendukungnya, benar-benar sangat hebat. Yena Ling tersipu, pada awalnya dia memang datang untuk mencari cinta sejatinya, kakek benar, kesempatan ada di tangan sendiri, jangan sampai tidak bisa menghargainya. Bagaimana dengan lukamu? Biar kulihat. Yena Ling berkata dengan khawatir, Thomas Kinn terkejut melihat Yena Ling yang tiba-tiba mengkhawatirkannya, membuatnya sedikit bingung. Jentungnya tidak melukai tulang, jika tidak, mungkin tidak akan sembuh dalam waktu dekat, hanya sedikit terluka di bagian luar kulit, tetapi kamu bertarung dengan begitu banyak orang, benar-benar sangat berani, kamu hanya seorang diri, dan mereka ada sebanyak 4-50 orang, jangan pernah melakukan hal seperti ini lain kali. Yena Ling berkata dengan marah. Eh, baiklah, Paman seperguruan, mengapa kamu kemari? Apakah ada yang terluka di dalam partai? Tanya Thomas Kinn. Sebelumnya tidak ada, tetapi karena sekarang kamu melukai cukup banyak orang, hal ini menambah tidak sedikit pekerjaan bagiku. Yena Ling berkata dengan dingin. Aku tidak sengaja, itu karena mereka menindasku, apa aku tidak perlu melawan? Karnu juga melihatnya, aku adalah korban. Thomas Kinn berkata dengan semangat. Mari kita, lihat terlebih dahulu kondisi lukamu. Kembalilah ke guamu, biar kulihat dan kuolesi sedikit obat. Yena Ling begitu perhatian padanya, membuat Thomas Kinn sedikit ketakutan. Apakah ini adalah ketenangan sebelum terjadinya badai? Kali ini aku datang dan tidak bermaksud untuk pergi. Kakek menyuruhku untuk banyak belajar dengan para senior di sini. Dia berkata bahwa mungkin kamu bisa mengajariku banyak hal, jadi selanjutnya aku akan membuat sebuah gua di gunung di sebelahmu. Kita akan menjadi tetangga, jika ada yang tidak ku mengerti. Aku akan banyak bertanya padamu, kamu tidak keberatan, bukan? Keponakan seperguruan. Wajah Yena Ling memerah, sambil tersenyum licik. Apa? Thomas Kinn tertegun, Yena Ling akan duduk di sampingnya. Apa yang ingin dilakukannya? Tiba-tiba Thomas Kinn mendapat firasat buruk, apakah Yena Ling menyukainya? Nanti aku akan membuat sebuah gua di tengah-tengah kita, dan jika ada sesuatu, aku bisa mencarimu dengan mudah. Kamu tidak keberatan, bukan? Perkataan Yena Ling membuat Thomas Kinn hampir muntah darah. Apa? Kamu akan membuat sebuah gua di tengah-tengah kita. Ini, bukankah ini akan menimbulkan kesalahpahaman? Thomas Kinn menggelengkan kepalanya terus-menerus. Jika hal ini diketahui oleh orang lain, maka reputasinya akan hancur. Jika kita tidak mengatakannya, maka siapa yang akan tahu? Lagi pula, kita bukan berselingkuh. Aku hanya ingin belajar sesuatu, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu ingin kabur? Tidak bisa, Yena Ling berkata dengan serius. Kalau begitu, apakah aku boleh menolak? Tidak boleh. Apakah aku punya pilihan? Tidak. Thomas Kinn menggerakkan kelopak matanya, matanya penuh dengan keputusasaan. Ini adalah berkah yang indah, tetapi menurut dirinya, dia tidak boleh tergoda oleh wanita, karena dia harus memikul tanggung jawab di dunia ini. Bab 1984 Silahkan Bertarung Pegunungan putih, air yang jernih, langit malam, dan angin yang dingin. Di dalam gua Haris Ye ada lebih dari 10 orang yang berdiri di sampingnya. Mereka semua bukan master biasa, mereka juga adalah orang kejam yang telah dilatih oleh Janssen Ye. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka semua sangat serius, ekspresi wajahnya muram, karena Haris Ye sangat muram. Mereka tidak berani mengacaukan emosi guru pada saat ini dirgantoteng berdiri di depan Haris Ye. Ekspresi wajahnya tampak buruk, sangat jelas bahwa kali ini dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan membuat kakak laki-laki seperguruan begitu marah. Maafkan aku, kakak laki-laki seperguruan, aku bertanggung jawab besar atas masalah ini. Dirgantoteng menggertakkan gigi sambil berkata demikian, hatinya sangat tertekan, tetapi kali ini mereka benar-benar memalukan, tidak hanya dipukuli, tetapi juga diusir. Adik perempuan seperguruan, mengapa dia membantu Thomas Kinn ini? Tampaknya masalah ini semakin menarik, karena ada bukti yang cukup, dan kemampuan kalian pun tidak baik, kalian bukanlah lawannya, jadi jika kalian dipukuli, itu juga adalah hal yang pantas kalian terima. Sekarang sudah tahukah bahwa ada orang yang lebih hebat? Dasar sekelompok orang yang tidak berguna, bahkan seseorang yang baru masuk ke dalam partai pun tidak bisa kalian kalahkan, apakah ini yang kuajarkan pada kalian selama ini? Haris Yee berseru dengan suara rendah, membuat Nosen Sun dan yang lainnya gemetar. Guru, Thomas Kinn itu benar-benar sangat hebat, kurasa. Dia sudah melewati delapan nadi garis bawahi, kata Nosen Sun dengan nada rendah. Delapan nadi. Haris Yee merenung, tatapannya tampak sedikit terkejut. Jika dia sudah melewati delapan nadi, itu berarti bahwa kalian yang tidak berguna ini, masih belum melewatinya. Benar-benar sangat mengecewakan. Haris Yee mendengus, dan semua orang tidak berani mengangkat kepala sama sekali. Apa pendapatmu tentang kemampuannya? Guru kesembilan. Haris Yee menatap Dirgantoteng. Kemampuannya, seharusnya masih di bawah aku, tetapi jika aku ingin mengalahkannya, aku memerlukan setidaknya 30 jurus untuk bisa menang. Orang ini masih bisa membalas seranganku meskipun sudah mengalami Yuka serius, benar-benar tidak mudah. Kata Dirgantoteng dengan suara rendah. Dia memang adalah putra dari guru kelima, sedikit menarik. Kata Haris Yee sambil tersenyum dingin, tatapan matanya semakin dingin. Sebagai seorang paman guru, sekalipun Dirgantoteng sangat marah dan tidak senang dengan Thomas Kinn, pada akhirnya dia tidak cocok untuk turun tangan. Jika dua generasi benar-benar turun tangan, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Pada saat itu, Dirgantoteng pasti tidak akan bisa menjelaskannya pada guru, jadi kakak laki-laki seperguruan tidak akan bertindak gegabuh, meskipun dia ingin turun tangan sendiri. Tidak peduli seberapa kuat Thomas Kinn, dia hanya bisa berjuang di antara generasi ketiga, dan dia yang berasal dari generasi kedua, bagaimana bisa ikut campur. Bukankah itu seperti menindaskan yang lebih mudah? Guru, serahkan saja padaku, sebelumnya aku pernah mengamatinya, jika aku yang turun tangan, maka ada 70% kemungkinan untuk menang. Zhang Tian Chang berkata dengan tatapan mata yang sangat dingin. Kamu sudah melewati delapan nadi selama beberapa waktu, aku akan merasa lebih tenang, jika menyerahkannya padamu. Haris Ye berkata dengan suara rendah, anggotanya dikalahkan oleh Thomas Kinn satu demi satu, bahkan orang dari Aula Penegak Hukum pun dihajar oleh Thomas Kinn, Benar-benar sangat tidak menyenangkan untuk didengar, jadi pada saat ini Haris Ye harus membuat Thomas Kinn tunduk, sekalipun tidak bisa membunuhnya, dia harus bisa mengusirnya keluar dari Gunung Kunlun, ini bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh siapapun. Tetapi, dia harus menghancurkan seluruh kekuatannya agar bisa mengusirnya keluar dari Gunung Kunlun, dengan demikian, maka orang ini akan menjadi orang yang tidak berguna. Hal itu jauh lebih memuaskan daripada membunuh Thomas Kinn, tidak hanya dia, tetapi Bayer Kinn pun tidak akan bisa menerimanya, inilah hasil yang diinginkan oleh Haris Ye. Tenanglah, guru, aku pasti akan berhasil melaksanakan misi ini. Thomas Kinn ini, jika aku ingin membunuhnya, itu adalah hal yang sangat mudah, lihat saja, aku akan merebut kembali harga diri saudara-saudara kita. Zang Tian Chang berkata dengan penuh percaya diri, tetapi dia tidak tahu bahwa Thomas Kinn yang sekarang dan yang dahulu benar-benar sudah seperti dua orang yang berbeda. Pada saat ini, Zang Tian Chang belum tentu bisa mengalahkannya, meskipun telah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Terima kasih telah menonton!